Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Boyolali dan Agota TNI dari Korem 074 Warastratama lakukan penanaman seribu pohon kayu putih di bantaran anak sungai Bengawan Solo. Selain untuk mencegah bencana alam, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terkait kesehatan masyarakat. Pemerintah Desa Pemdes Pandeyan Kabupaten Boyolali yang bekerjasama dengan aparat TNI dari Korem 074 Warastratama Surakarta melakukan penanaman pohon kayu putih untuk warga setempat melalui program pembinaan lingkungan hidup Korem 074 Warastratama. Menurut pasi Binwan Wil Korem 074 Warastratama Surakarta Mayor Handoko Setiobudi, program pembinaan lingkungan hidup Korem 074 Warastratama dilaksanakan setiap tahun di bulan Juli. Untuk di Desa Pandeyan sendiri, pihaknya memberikan sebanyak seribu hingga seribu lima ratus pohon kayu putih atau eukaliptus. Diharapkan setelah besar, pohon kayu putih bisa disuling minyaknya dan dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Dari penanaman pohon eukaliptus ini, kita harapkan hasilnya nanti setelah besar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pohon ini jenis eukaliptus bisa disuling, diambil minyaknya. Jadi bisa dipakai untuk kesehatan. Jadi untuk yang di luar itu sudah terkena dengan minyak kayu putih. Sementara itu, Kades Desa Pandeyan Dwi Purboyo sangat berterima kasih ada bantuan ribuan pohon kayu putih dalam program pembinaan lingkungan hidup Korem 074 Warastratama, Surakarta. Menurut Dwi, pohon-pohon kayu putih tersebut sengaja ditanam di bantaran sungai untuk mencegah longsor dan bencana alam lain. Selain itu, kedepannya pohon-pohon ini juga berguna bagi kesehatan masyarakat, mengingat saat ini cuaca tidak menentu. Korem Masatama, Surakarta, untuk pagi hari ini penanaman seribu pohon jenisnya minyak kayu putih. Memang dengan panduan itu sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya yang pertama, tanaman tetap tanam di bantaran sungai sehingga untuk mencegah terjadinya longsor. Yang kedua, dari segi manfaat bahwa dengan jenis tanaman kayu putih, kedepannya bisa dimanfaatkan warga sekitar, tentunya untuk menanggungi cuaca-cuaca yang mundur. Dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon yang dimulai pukul 8 lewat 30 tersebut, Pemdes Pandian mengerahkan puluhan anggota linmas dan sejumlah ormas tempat. Sementara dari aparat TNI menerjunkan belasan anggota yang sebagian besar berasal dari Kodim, Kecamatan Ngemlak. Setelah melakukan upacara yang berlangsung di balai desa setempat, peserta secara bersama membawa pohon kayu putih yang sudah dipersiapkan menuju bantaran anak sungai Bengawan Solo yang berada di desa Pandian. Dari Solo, Jawa Tengah, Kontributor Nusantara TV, Budi Kusuma melaporkan. Terima kasih telah menonton!